Segera Pangdam 12 Anjung Pura, Mejian TNI Muhammad Nur Rahmat mengajak semua warga terutama dengan tingkat interaksi dan mobilitas tinggi segera untuk mengikuti program serbuan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 merupakan jalan satu-satunya untuk menghindari fatalitas dari keterjangkitan COVID-19 yang hingga kini trennya masih terus naik. Serbuan vaksinasi COVID-19 akan terus digelar dengan menyasar semua warga masyarakat di seluruh Kalimantan Barat. Pangdam 12 Tanjung Pura, Mejian TNI Muhammad Nur Rahmat mengimbau warga dengan tingkat mobilitas tinggi rentan terhadap keterjangkitan COVID-19 karenanya harus meningkatkan imunitas tubuh. Salah satu jalan meningkatkan imunitas tubuh selain mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, berolahraga, juga mengikuti vaksinasi COVID-19. Jenderal Bintang 2 ini mengajak seluruh masyarakat mendukung dan mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Pihaknya berkomitmen akan terus melanjutkan kegiatan ini dengan memperluas wilayah sasaran seperti stadion dan tempat ibadah. Kegiatan ini memang program dari pemerintah TNI mendukung terhadap apa yang telah menjadi kebijakan Presiden dengan target 1 juta satu hari. Kita mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan Presiden bahwa kita nanti target 1 juta satu hari. Oleh karena itu kita juga akan terus bergerak untuk bisa membantu, melindungi masyarakat. Ini mohon nanti bantuan dari seluruh warga masyarakat untuk bisa mendukung ini. Jangan takut, jangan takut akan divaksin. Kenapa? Karena kami juga semua sudah divaksin. Sinovac, AstraZeneca sudah, tidak ada persoalan dan itu juga bagus efeknya bisa membantu kita memperkuat imun kita. Seluruh anggota TNI dari jajaran Kodam 12 Tanjung Pura juga sudah 96 persen yang divaksinasi, sisanya prajurit yang bertugas di luar negeri. Untuk vaksinasi yang dipusatkan di Gaya Bumi Raya City akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 mendatang. Masyarakat baik usia di atas 18 tahun maupun lansia dapat mendaftar secara online maupun dengan offline mendaftar langsung di area deterasi Gaya Bumi Raya City. Romdon Sumarsono melaporkan.